Untuk berkumpulan antara Ada untuk berkumpulan antara Kami waktu itu akan mendapat surat dari pengadilan negeri bahwa terakhir ditentukan mengadakan pengosongan atau eksklusi pada tanggal 3 Agustus hari Kamis. Ya hari ini itu ya apa namanya pencipta kami tidak bisa menerima itu karena saya merasa dalam kasus ini saya adalah di pihak yang benar sedangkan lawan saya tentu bahkan saya merasa terzolimi. Dan saya juga tahu ketika ini sudah beredar ke masyarakat itu dari teman-teman saya Hande Taulan semua bahkan dari para ahli hukum dari wartawan yang sudah tahu tentang apa duduk perkaranya ini. Itu mereka semua melihat bahwa banyak terdapat cacat hukum di pihak ke apa yang pihak lawan Sakamila. Dan sebenarnya disini kami berada di pihak yang benar dan pihak yang terzolimi dalam hal ini dalam hal hukum. Yang sekarang makin marah adalah menyangkut soal mafia-mafia di segala bidang, di banyak bidang di negara ini. Dalam hal ini terutama ya kita bisa merasakan adanya mafia peradilan dan mafia pertanahan. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.